Jenglengan pasar ikan modern sebilulungan anukiwari dinahambalan pangwaunan di jalan Raya Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dipiharap mampu ngarojong temu na jumlah masyarakat anu konsumsi lauk di wilayah Bandung Raya, Kitu Dei Disakuliah, Jawa Barat. Jawa Barat ayah dinahambalan panghandap na tingkat konsumsi lauk di Indonesia. Kukituna Kementerian Kelautan dan Perikanan ngawangun pasar ikan modern turdiparap etapasarteh bisa ngirut masyarakat disakuliah Bandung Raya, Jeng, Jawa Barat, sangkan hambalan konsumsi lauk di Jawa Barat ngaronjat. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI remen ngalakonan sosialisasi kapasantren pasantren di Indonesia anu jumlah na tekurang ti 27 ribu pasantren turta santrina tekurang ti opat juta. Eta pasar ikan modern sebilulungan Kabupaten Bandung teh jadi pasar K2 di Indonesia 1 Tas Jakarta turdipiharap etapasar anu 2 teh boga koneksi. Di Kabupaten Bandung, Kementerian Kelautan dan Perikanan narget ken ngagolang na lauk ayah 20 tepi ka 40 ton sapoe, turdipi utama ken lauk cahit. Bupati Bandung, Danang M.N.C. nembraken Kementerian Kelautan dan Perikanan ges milih Kabupaten Bandung, selaku wongkongan K2 anu boga pasar ikan modern di Indonesia 1 Tas Jakarta, sedangkan di Jawa Barat mah pikin anu munggaran. Jagana etapasar modern teh bakal jadi pusir aktivitas jual beli lauk turta suplai lauk-lauk anu seger kene. Di antik itu daerah pasar ikan modern teh bakal lihat dengan food court, piken, nambah, panggirut ke masyarakat sangkan resep dalam harlau. Suplai di pusat suplai ikan-ikan segar atau produk ikan lanjutannya disini nanti ada tukang pindang, ada tukang nugget ikan, nugget dibikin dari ikan. Supaya masyarakat kita makanannya mengandung biji protein ikan, itu ada kalsium dan apatulan di dalamnya. Pihak Nami Arab, peta jenglingan pasar ikan modern teh bisa ngerojong SDM di Kebupaten Bandung jaga turta jadi penyemangnya terhayat sangkan resep dalam harlau. Rezi Tiapra saja, Bandung TV.